Inilah sampel mie instan kade luar sa yang disita badan pengawas obat dan makanan kota Padang bersama Polda, Sumatera Barat. Total ada 134 dus, 385 bungkus mie instan, serta 4,2 ton mie curah kade luar sa yang diamankan petugas. Makanan tak layak edar ini disita dari sebuah gudang di jalan bypass kilometer 23 kecamatan Lubuk, Begalung, Padang, Senin lalu. Sebelum digerebek, mie instan kade luar sa ini sebagian telah diedarkan ke sejumlah subagen wilayah Sumatera Barat. Petugas pun telah kembangkan kasus ini. Dari informasi yang kita dapat dari perdagangan selebaran dan beredar itu katanya itu untuk hewan. Tetapi kita akan melakukan pendalaman kasus ini karena sesuai dengan undang pangan, barang yang kade luar sa itu tidak boleh di-repacking, tidak boleh diperjual belikan lagi. Ini makanya kita akan mohon arahan nanti dari di Resinsus, kemudian juga teman-teman dari di Telah Narkoba, kita akan melakukan infigasi dan pengembangan dari permasalahan ini. Sementara dari pengakuan sejumlah subagen, rata-rata mie kade luar sa tersebut dijual kepada pedagang bakso di sejumlah daerah, baik Padang maupun luar kota Padang. Praktek terlarang yang dilakukan perusahaan ini telah berlangsung lama dan tidak pernah diketahui warga. Bepom dan polisi akan tindak tegas perusahaan dan terancam penutupan hingga pidana. Drio Mai Putra melaporkan untuk NET.